Dari sebenarnya masalah antara perguruan ini untuk GGSP Kera Sakti dan juga PSHT itu sebenarnya bukan masalah baru ya. Terima kasih untuk teman-teman yang sudah mengklik video saya. Dan semoga kabarnya teman-teman baik-baik saja dan terhindar dari segala penyakit terutama COVID-19 yang sekarang lagi mewabah di negara kita Indonesia. Semoga teman-teman kita semua sehat-sehat saja. Oke, terima kasih. Oke, jadi pada kesempatan ini saya ingin membahas lanjutan dari dimana masalah kemarin dari seragen dimana sekarang sudah ada penyelesaian dimana masalah ini sudah dibawa ke pihak yang perwajib. Oke, aparat pelaku-pelaku itu atau memohonnya sudah ditangkap. Beritanya pasti sudah ada, teman-teman juga pasti sudah baca. Dan terkait video saya yang kemarin juga. Ya, saya begitu banyak mendapat hujatan ya. Ada yang dukung, ada juga yang tidak. Dan itu sangat... Ya itu sebenarnya ya semuanya masukkan bagi saya. Masukkan untuk saya. Supaya kedepannya itu mencari berita lebih konkret. Kemarin juga Bima Aynet juga saya lihat videonya juga katanya dia juga mendapat hujatan. Ya, begitulah. Jika kalian berada di posisi kami juga, pasti akan merasakan hal yang sama. Nah, sebenarnya dari kami konten kreator itu, kita berusaha semaksimal mungkin. Kita mengumpulkan data semaksimal mungkin untuk kita beritahukan kepada teman-teman. Nah, teman-teman itu kan di sana kan nanti masih beritanya kan arahnya tidak dari satu tempat saja ya. Misalnya bukan dari saya top, dari teman-teman juga ada. Biasa kan berita-berita itu kalau dicampur aduk akan kesimpulannya agak susah kita dapat. Mana yang salah, mana yang benar. Nah, dari video saya kemarin kan saya melanjutkan kekurangan dari video Bima Anef. Karena memang awalnya dia tidak menayangkan ya. Tidak menayangkan dari rumah yang dirusak. Oke, jadi saya melengkapi. Dan video saya itu lumayan ada berapa menit ya. Sekitar 10 atau 11 menit. Jadi disitu kalau misalnya videonya kita tonton cuma berapa menit, 1-2 menit. Terus kita langsung komentar ya mungkin agak sedikit perbedaannya. Dan juga kemarin ada teman-teman yang terutama yang dari Jawa. Mohon maaf karena saya tidak tahu bahasa Jawa. Saya dari Timur. Jadi susah mengerti bahasa Jawa itu palingan cuma Mongol. Itu terus ada beberapa mungkin cara berterima kasih ya kalau tidak salah ya. Ada hanya seberapa. Karena memang kebetulan kemarin saya kemediun terus juga diajarkan beberapa kata. Beberapa kata. Jadi pemahaman saya tentang bahasa Jawa ya cukup itu. Jadi untuk teman-teman yang memang komen dalam bahasa Jawa minta maaf karena saya tidak mengerti sama sekali. Tapi terima kasih juga untuk teman-teman yang memang sempat membalas dari komentar-komentar teman yang dari Jawa. Nah. Jadi mungkin seperti itu ya. Nah satu lagi surat ya mengenai surat. Jadi surat himbawan. Himbawan itu sebenarnya saya editnya salah. Karena memang ada satu komentar atau dua ya. Kemarin ada dua komentar yang memang katanya oh suratnya kok karanganyar. Sebenarnya suratnya ada dua. Jadi saat kita edit pengambilannya salah. Saya tidak sempat. Karena memang suratnya mirip-mirip. Nah suratnya sebenarnya seperti ini. Surat himbawannya seperti ini. Jadi penyelesaiannya sudah selesai. Dan sekarang mari kita berdamai. Ya kita semua. Ya dari sebenarnya masalah antara perguruan ini untuk KGSP Kera Sakti dan juga PSHT itu sebenarnya bukan masalah baru ya. Ya mungkin yang seumuran dengan kita pasti tahu. Atau yang latihannya cukup lumayan agak lama mungkin sudah ya. Ada sampai 10 tahun, 9 atau 8 tahun, 7 tahun. Itu masalahnya sering terjadi. Jadi saya juga banyak dapat komentar bahwa mereka itu senang sekali ya. Desain itu suka sekali jika perguruan KGSP Kera Sakti dan juga PSHT itu berdamai. Dan itu pasti kemauan dari kita semua. Entah dari pihak PSHT Rata dan juga pihak Kera Sakti. Di mana kita kemarin itu contohnya ya contohnya di Atambuwa. Jepang Atambuwa sudah pernah berdamai. Di tempat-tempat lain juga sudah pernah berdamai. Tapi ya terjadi lagi ketika salah satu omong membawa masalah terus disamput pautkan. Terjadi lagi. Nah ini yang harus kita hindari sebenarnya. Mungkin dari saya itu saja. Semoga kedepannya kita selalu damai-damai saja. Itu salah satu tujuan kita. Mari kita bersatu. Terima kasih untuk teman-teman yang selalu memberikan komentar yang baik. Atau memasukkan yang baik. Terima kasih juga untuk yang selalu mengujat. Terima kasih semuanya terbaik untuk saya. Karena saya orangnya itu selalu berpikir positif di situasi yang negatif. Saya anggap itu adalah masukan. Mungkin ada kesalahan dalam ucapan kami. Kami minta maaf. Dan terima kasih. Salam Jinsu dan salam pencaksilat. Untuk semua pesilat di Indonesia. Terima kasih.